Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang fisika thermal lanjutan setelah UTS ya seperti kita ketahui saya merasakan di awal bahwa fisika thermal termodinamika yang dilanjutkan dengan fisika statistik ya Nah apa kaitan antara termodinamika dengan fisika statistik jadi secara umum fisika statistik itu adalah cara pandang mikroskopik itu menjelaskan peristiwa makroskopik ya dalam bahasa lainnya ini adalah termodinamika nah kita akan menggunakan tools matematik atau ya matematik untuk mencari hubungan antara fenomena-fenomena makroskopik dilihat secara makroskopik mikroskopik jadi ini adalah alat hubungan untuk menjelaskan makroskopik dari secara mikroskopik apa yang dimaksud dengan mikroskopik sebenarnya adalah susunan atom kemudian juga jenis energinya berapa kemudian sifat-sifat partikalnya seperti apa misalnya apakah dia gas ini atau misalnya dia adalah hermion atau bosom atau misalnya yang lainnya Oke nah salah satu dalam fisika statistik ya ada cara tiga penyusunan utama atau ada tiga hal utama yang akan kita pelajari dan intinya pertama kita mencari fisika statistik dalam konsep Maxwell Bosman ya yang kedua adalah kita akan belajar fisika statistik ya Hai apa yang membedakan antara ketiganya Axel-Botsmal Bosman-Henstein-Fermindira secara secara sederhananya ini kita lihat sebagai klasik kemudian kita lihat ini mulai yang kedua ini mulai adanya kuantum libatan umsifat-sifat kuantum bedanya adalah disini artikelnya untuk boson yang Hermigirac ini untuk Hermione bedanya dari mana boson itu spinnya jadi keduanya beda di dari spin Oke nah jadi kita akan belajar ini dan aplikasinya kita akan lihat aplikasinya banyak mulai dari berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terenorma dinamika atau peristiwa fisika yang lainnya misalnya berkaitan dengan astrofisika kemudian juga berkaitan dengan misalnya material sketser padat atau fisika inti dan seterusnya ya jadi kita bisa bahas melalui ketiga distribusi partikel ini atau pendekatan Marshall-Botsmal atau pendekatan boson-Henstein-Fermindira Oke pertama kita akan belajar tentang fisika statistik Marshall-Botsmal ya apa yang dimaksud dengan statistik Marshall-Botsmal sejujurnya ini masih sistem klasik ya jadi ini masih sistem klasik dimana kita melihat bahwa kita punya sebuah kotak berisi khas ya gimana ada kotak berisi khas dan dia terisolasi terisolasi dari sekitarnya jadi partikelnya dia akan tetap karena terisolasi jadi dia terisolasi jumlah partikelnya konstan jumlah partikelnya dianggap konstan kemudian jumlah energinya juga dianggap konstan ya kenapa karena partikelnya di dalam ini tidak bisa keluar atau dari luar tidak bisa masuk ke dalam ya kemudian eh artinya kalau misalnya dianggap konstan dm-nya perubahan partikelnya sama dengan nol du-nya juga sama dengan nol ya nah kemudian ada juga pemahaman tol partikel ini dia memiliki energi ya dalam artiannya partikel ini dia memiliki energi yang kontinu kontinu jadi energinya punya antara ui dan misal u1 u2 u3 u4 dan selanjutnya sampai u ke m misalnya itu kontinu sehingga u ke i tambah 1 dikurangi u ke i itu sama dengan nol saking kecilnya atau saking kontinu ya energi yang dimiliki oleh partikelnya nah pada kondisi seperti ini kita sebut dia adalah sebagai distribusi maxel bosman kemudian ya anggaplah misalnya sekarang ini ada tingkatan tingkatan energi mulai dari u ke nol terus gitu ya saking rapatnya gitu sampai ke u dalam artiannya kita berhingga nah 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 dalam partikel di dalam konsep maxel bosman ini dia bisa disini ya bisa di satu tingkatan energi tertentu e ke i dia juga tidak bisa misalnya ada satu tingkatan energi tidak ditempati sama sekali bisa misalnya satu partikel menempati atau bahasa lainnya gini ya satu tingkatan energi yang tingkatan energi ini atau ini atau ini tingkatan energi bisa diisi oleh satu partikel atau dua partikel atau seluruh partikel atau tidak diisi bisa diisi satu dua tiga dan seluruh partikel atau atau justru tidak diisi sama sekali ya bisa disini bisa disini atau kosong atau disini banyak gitu hampir seluruhnya berada satu pada pada satu tingkatan energi yang panah nah itulah konsep-konsep dalam statistik ya tidak ada larangan dan berapa partikel bisa mengisi tingkatan energi tertentu nah kotak berisi partikel ini kita sebut sebagai assembly ya assembly assembly itu adalah ruangan atau kotak berisi partikel memiliki tingkatan energi tertentu yang terisolasi dari lingkungan oke kita lanjutkan nah sekarang bagaimana cara memahami sifat pisis dari partikel tersebut dari konsep-konsep yang tadi bahwa partikelnya konstan tingkatan energi totalnya juga konstan kemudian tingkatan-tingkatan energinya kontinu disini ya tingkatan energinya kontinu dan tingkatan-tingkatan energi ini memiliki sifat bahwa satu tingkatan energi bisa diisi oleh satu partikel dua, tiga, empat, lima atau seluruh partikel pada satu tingkatan tertentu atau justru tidak diisi sama sekali konsekuensinya seperti apa ya nah jadi sekarang kita akan bahas bagaimana cara melihat atau cara memahami sifat-sifat makroskopik dari statistik makroskopik semua sifat-sifat assembly untuk partikel-partikel yang memiliki sifat seperti ini oke jadi kita punya sebuah kotak jadi tahap pertama pertama oke nah cara pandang kita adalah pertama kita melihat bahwa ada tingkatan-tingkatan energi dalam assembly ini bahwa assembly pertama tingkatan-tingkatan energinya kita kelompokkan ya pertama misalnya ini adalah grup pertama G1 kemudian energi rata-ratanya adalah S1 kemudian grup kedua, grup ketiga dan ini adalah G2 dengan energi rata-ratanya adalah G2 dan seterusnya ini adalah G ke I dengan energi rata-ratanya I dan seterusnya sampai energi maksimal yaitu lombok ke M G ke M jadi tingkatan-tingkatan-tingkatan tingkatan-tingkatan energinya dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok G1, G2, G3 dan selesai sampai G ke M ya oke oke nanti anggaplah ada sebuah partikel misalnya partikel 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yaitu sampai ke N luar partikel nah asumsinya adalah pertama partikel ini harus masuk dulu berarti ya bahwa partikel ini bisa masuk ke dalam sini ya nah karena partikel ini harus masuk ke dalam assembly maka coba kita lihat coba kita lihat nah pertama anggaplah misalnya partikel yang satu partikel ini dia akan memilih misalnya memilih dalam artiannya oh oh ya artinya dia maaf ya kita ulang bahwa partikel ini masuk ke dalam masuk ke dalam assembly artinya apa pertama bebas kita bisa memilih bebas mana saja artinya pertama kali kita akan ada N buah pilihan partikel yang bisa masuk ke dalamnya kemudian percobaan kedua ada N-1 pilihan jadi karena sudah berkurang 1 kemudian sudah berkurang 2 nih berarti cara pilih selanjutnya adalah N-2 dan seterusnya sampai tersisa misalnya adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dan nilainya ini adalah sama dengan N faktorial jadi perkalian ini perkalian cara memilih partikel masuk ke dalam assembly itu adalah N N N faktorial oke nah sekarang kita sudah lihat bahwa partikel yang badinya di luar disambung ke dalam ya selanjutnya ya karena di dalam assembly tersebut bahwa partikel itu akan menempati kelompok-kelompok atau grup-grup maka coba kita lihat bisa jadi atau kita bisa asumsikan bukan asumsikan ya dalam artinya bahwa kelompok pertama kemungkinan diisi oleh N-1 partikel kelompok kedua diisi oleh N-2 partikel kelompok ketiga dan seluruhnya adalah ini kelompok ke-I adalah diisi oleh N-1 partikel dan kelompok ke-M ini bisa diisi oleh N-M partikel jadi nanti tingkatan-tingkatan energi yang energi rata-ratanya adalah E-I ya 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 misalnya yang energi rata-ratanya adalah 1 ada G-1 tingkatan energi dan ini adalah ada N-1 partikel jadi 1,2,3,4,5, dan seluruhnya sampai N-1 partikel jadi ini nanti ketika partikel sudah masuk yang banyak lo masuk ke dalam ya nah bagaimana cara untuk partikel-partikel ini masuk ke dalam anggaplah misalnya ada 100 orang yang ya atau 1000 orang yang masuk ke dalam serat ke dalam 50 ruangan dan dia bisa memilih secara bebas misalnya dia bisa kesini bisa kesini bisa kesini bisa ke atas dan seluruh artinya satu buah partikel bisa memilih G-1 ruangan atau G-1 tingkatan energi partikel kedua bisa memilih G-1 tingkatan G-1 kesempatan G-1 cara memilih ruangan atau memilih tingkatan energi G-2 partikel ketiga cara memilihnya adalah G-1 ini dikali cara memilih ke-4 sebanyak G-1 tinggal sampai ke G-N-1 partikel ke N-1 ya partikel ke N-1 berarti ini adalah G-1 artinya cara memilihnya memilih dalam artinya cara menempatkan partikel ke tingkatan energi ini itu sebanyak G-1 ke N-1 oke nah masalahnya adalah partikel ini kita bebas pemilihnya tidak harus misalnya partikel pertama dulu partikel kedua atau ketiga bisa ke partikel selanjutnya atau ini maka cara terbaiknya adalah berarti kita bisa bebas memilih N-1 dua partikel atau karena bebas memilih maka ini bisa dibagi ini harus dibagi menjadi dibagi N-1 factorial ini dibagi N-1 factorial oke ini berarti secara cara partikel masuk atau menempatin tingkatan N-1 untuk kelompok berapa kelompok ke-1 ya 1,2,3, dan sebagainya nah ini kelompok ke-1 jumlahnya adalah N-1 ditambah kelompok ke-2 N-2 ditambah kelompok ke-3 N-3 dan seterusnya tambah N ke-I ditambah seterusnya sampai N N ke-M dan ini adalah jumlah total N2 partikel oke kemudian tingkatan energinya E-1 partikelnya adalah N-1 berarti N-1 kali E-1 ini adalah energi di tingkatan kelompok yang pertama ditambah energi ke-2 di kelompok ke-2 ditambah energi total di kelompok ke-3 maka ditambah misalnya N-I energi ke-I ditambah energi di kelompok ke-M maka ini adalah energi total itu dan ini kostan oke selanjutnya ini 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 adalah berkaitan dengan energi total dan maka total total cara untuk memilih tingkatan energi di kelompok ke-1 adalah G-1 tangkat N-1 dibagi N-1 faktorial cara memilih di kelompok ke-2 G-2 tangkat N-2 per N-2 faktorial ya cara ke-3 di kelompok ke-3 G-3 N-3 E G-3 tangkat N-3 dibagi N-3 faktorial dan seterusnya sampai G-M tangkat N-N per N-N faktorial nah sekarang berarti cara memilih cara memasukkan N buah partikel N total partikel ke dalam meningkatan energinya gimana? ya berarti kita lihat cara memilih totalnya ya kita sebut sebagai W cara cara menempatkan atau cara memilih tingkatan-tingkatan energi dari partikel sebanyak N-2 ya pertama itu adalah cara memasukkan partikel ke dalam assembly N faktorial kemudian kemudian dikalikan dikalikan lagi dengan cara memilih di kelompok pertama G-1 pangkat N-1 per N-1 faktorial di kelompok kedua G-1 pangkat N-2 G-2 pangkat N-2 per N-2 faktorial dan seluruh dan seluruhnya dikalikan dengan G-1 pangkat N-1 per N-1 faktorial dikalikan sampai G-1 pangkat N-1 per N-1 faktorial ya atau bahasa sederhananya ya bahasa matematik sederhananya cara penyusunan partikel sebanyak N-2 partikel ke dalam sebanyak M kelompok tingkatan energi adalah ya M partorial perkalian I mulai dari 1 sampai ke M jadi kalau misalnya penjumlahan kan sigma ya ini penjumlahan kalau perkalian itu P ya I-nya mulai dari 1 sampai ke M ini juga I 1 sampai M kalau ini penjumlahan kalau ini perkalian berarti ini adalah G-I tangkap N-I per N-I faktorial oke sudah pohon ya sampai sini ya nah tadi kita sudah bilang sudah bahas bahwa atau sudah sudah dibahas bahwa ininya bahwa partikel dia konstan artinya N itu konstan atau sama dengan sigma N-I I-nya mulai dari 1 sampai ke M energi total itu sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai ke M untuk kali N-I kali N-I ini mulai ini nah karena dia konstan apa delta N itu juga sama dengan 0 ya ini delta U juga sama dengan 0 jadi artinya konstan ya konstan ya konstan oke bahasa matematik yang lainnya gimana nah karena dia konstan maka delta N atau sigma delta N-I U sama dengan 1 sampai TN dia sama dengan O delta U sama dengan sigma A E I D N I ya I sama dengan 1 sampai M itu sama dengan 0 ya itu notasinya kan ini adalah explicit tidak explicit oke jadi cara memilih atau cara memasukkan partikel ke dalam asendi itu sebanyak ini M! dikalikan GI pangkat MI ya dikalikan perkalian dari I sama dengan 1 sampai ke M perkalian dari GI pangkat MI per MI faktorial jadi panjang sebenernya nah masalahnya adalah N itu sebanding dengan bilangan apokadro 10 pangkat 23 ya N sebanding dengan 10 pangkat 23 partikel NI pun lama gak jauh dari 10 pangkat 23 bayangkan sekarang bayangkan sekarang faktorial 5 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 20 60 120 perkalian 10 dari faktorial 10 itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai kali 1 sekarang 10 pangkat 23 partorial bagaimana cara menghitung nah maka kita memerlukan ya memerlukan tools matematik memerlukan tools matematik untuk menganalisis ini oke sekarang tadi tadi kita memerlukan ini oke nah sekarang tadi kan kita sudah bicara bahwa tingkatan tingkatan energi ini dapat diisi 1 atau diisi 2 atau diisi semuanya atau tidak diisi ya dibiarkan kosong diisi 2 1 seterusnya nah masalahnya adalah konfigurasi paling maksimum ya misalnya kita ingin mencari N1 yang jumlahnya berapa gitu N2 dan seterusnya dan kita ingin mencari N paling maksimum lah dalam tanah kutip gitu ya atau cara penyusunan maksimum yang nanti akan menggambarkan assembly tersebut nah cara termudahnya dulu biasanya di kalkulus kita belajar bahwa kita punya fungsi FX misalnya X kuadrat X pangkat 3 misalnya tambah 2X tambah 3 3X tambah 4 misalnya cara untuk mencari titik kritis atau misalnya adalah puncak atau lembah ya dengan cara mencari F aksen 0 F aksen 4 F aksen X nya sama dengan 0 jadi ini diturunkan turunan pertama turunan pertama jadi F aksen X sama dengan 0 nah sekarang dapatnya kita manfaatkan gunungan pertama ini terhadap penyusunan asem ini penyusunan partikel di dalam asem ini cara termudahnya adalah atau yang biasa dilakukan menggunakan pengali lagak ya pengali lagak apa yang dimaksud dengan pengali lagak jadi pengali lagak adalah turunan pertama D LNW ya karena makroskopinya ada 2 ya dengan partikel maka alpha kalikan jadi turunan pertamanya sama dengan 0 kemudian turunan pertama terhadap partikel juga harus sama dengan 0 ditambah beta turunan pertama terhadap U itu harus juga sama dengan 0 inilah yang disebut dengan pengali lagak kenapa tidak hanya penyusunan partikel saja ya karena dalam sistem yang tadi yang terlibat semua itu adalah cara penyusunan partikel dan ini adalah makroskopi dan ini adalah mikroskopi nah kita jabarkan D LNW ditambah alpha D sorry sigma D N I I nya mulai dari 1 sampai M ditambah beta sigma E I D N I D N I I nya mulai dari 1 sampai M sama dengan 0 nah ada 1 yang belum kita cari ya L dan W cara penyusunan maksimal oke W nya itu adalah N faktorial tadi kan sudah ya perkalian perkalian antara I sama dengan 1 sampai M antara G I pangkat M I per M I maka kalau kita buatkan logaritiknya L N W itu sama dengan karena ini perkalian ya ini jadi L N R faktorial ditambah L dari perkalian perkalian B dari I sama dengan 1 sampai M G I pangkat M I per M I faktorial oke nah ini karena perkalian sejujurnya ini bisa jadi penyumlahan kalau dia keluar dari LN LN A LN A x B x C itu sama dengan LN A x B x C ya maka ya karena ini perkalian bisa menjadi LN B sama dengan LN N faktorial ditambah sigma ini mulai dari 1 sampai ke M LN G I pangkat N I per N B faktorial ya gitu kemudian kita uraikan menjadi disitu mana oke nah ini ini kan pembagiannya L pembagian LN ini bisa menjadi LN W sama dengan LN 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 n faktorial ditambah yang ini bisa menjadi sigma i mulai dari 1 sampai ke M buka kurung LN G I pangkat N I dikurang LN N I faktorial untuk kurung ya kita perhatikan lagi LN G I pangkat N I ini ini sebenernya bisa ke depan lagi ini menjadi N I LN P I oke ya kita sudah dapatkan dengan sederhananya ada yang lebih sederhana lagi oke ternyata ada masalah utama yaitu LN N faktorial atau LN I faktorial kenapa masalahnya ya LN N faktorial itu masih perlu pendekatan misalnya cara menghitungnya gimana nah ada namanya ya namanya adalah pendekatan sterling atau aproksimasi sterling jadi pendekatan sterling ya pendekatan ya bagaimana pendekatan sterling pendekatan sterling itu menjelaskan bahwa LN faktorial itu sebanding dengan N LN N LN dikurangi N ya jadi N LN dikurangi N dikurangi N jadi ini kurung ya nah atau LN MI faktorial sama dengan MI kali LN MI minus minus oke oke nah bentuk ini bisa disederhanakan menjadi LN W sama dengan N LN dikurang N ya ditambah sigma I I I 91 N MI bukan kurung MI LN BI minus N MI LN NI ditambah NI itu kurung oke 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 kita dapat ya bentuk ininya bentuk paling sederhananya oke kita turunkan sekarang secara eksprisif D W LE W ya ini menjadi kurungan yang bagian ini menjadi D N LEW ditambah EMAT LEW LEW N Ditambah N Per N Turunan len itu kan 1 per N Kalikan D N Dikulangi Ini masih yang ini Sekarang yang ini Minus D N Oke Ditambah Sigma I sama dengan 1 Sampai ke N Oke Turunan Kurung buka D N I Tambah len per G I Ditambah N I Per G I D G I Berarti dia Ini gak usah Karena len G I berarti langsung 0 Oh iya Ini adalah N G D Len G I Oke Terus kemudian Ini D N G Kali len N G Ditambah Turunan yang ini Minus Minus N I D D N I D N I Ditambah D N I Kurung Oke Ini habis Ini habis Satu Jadi minus Di sini Ini minus Ini plus Coret Coret D L N G I Itu sama dengan 0 Berarti D L N G I Sama dengan Ini juga 0 Sama dengan 0 Ini coret Ini plus Ini minus Coret Coret Ini juga coret Ini Karena sama dengan 0 Jadi ini sama dengan sigma Jadi sama dengan 1 Sampai ke M Ini adalah Buka turun Len Bi Minus Len N I Dikalikan dengan D N I Gitu ya Atau Kalau bahasa Sedangkan D Dengan W Sama dengan Sigma Ini mulai dari 1 Sampai ke M Len G I Pertanyaan I Kurung D Oke Kita masukkan lagi Terpengar Lelagra D Men Ditambah Alpha D N Atau Sigma D N I Ditambah Beta Sigma E I D N I Sama dengan 0 Ini berarti Masukan Pasangan ini Menjadi Sigma Len G I Ditambah N Eh D bagi N I D N I Ditambah Sigma Alpha D N I Ditambah Sigma Beta Masuk Beta E I D N I Sama dengan 0 Karena bentuk Penjumlahannya Sama Ini bisa menjadi Dalam bentuk Yang Sigma I Sambilkan 1 Sambilkan M Buka Kurung Len G I Per N I Ditambah Alpha Ditambah Beta E I Tutup Kurung Kali D N I Sama dengan 0 Oke Perhatikan Bahwa Sesuatu Dikaren D N I Dijumlahkan Dijumlahkan Itu harus Sama dengan 0 Ya Nah Dalam Kondisi Seperti ini Ini persamaan Matematika Yang abstrak Sekali Kita harus Bisa Membayangkan Bahwa Partikel Tidak Bisa Masuk Atau Keluar Dari Assembly Ya Partikel Tidak Bisa Masuk Atau Keluar Dari Assembly Tetapi Yang Terjadi Adalah Partikel Bisa Berpindah Dari Satu Kelompok Ke Kelompok Yang Lain Artinya DRI Ini Tidak Mungkin Sama Dengan Nol Karena Partikel Bisa Berpindah Dari Satu Kelompok Ke Kelompok Yang Lain Satu Tingkatan Energi Ketingkatan Energi Yang Lain Dan Dia Menghasilkan Konfigurasi Baru Maka DRI Tidak Sama Dengan Nol Karena Ini Tidak Sama Dengan Nol Perkalian Apa Yang Memungkinkan Sama Dengan Nol Perkalian Ini Sama Dengan Nol Dan Ini Tidak Sama Dengan Maka LEN GI Per MI Ditambah Alpha Ditambah Beta MI Itu Sama Dengan Nol Maka Boleh Bisa Deseberanakan Menjadi Jadi LEN GI Per MI Itu Sama Dengan Minus Alpha Minus Beta MI Oke Atau Ini Menjadi GI Per MI Sama Dengan Eksponential Buka Kurung Minus Alpha Minus Beta MI Atau MI Ya Sama Dengan G Eksponential Alpha Plus Beta MI Ya Apa Ini Malah Sama Tepat K Apa Ini Bahasa Matematika Apa Ini Secara Sederhana Bahwa Jumlah Partikel Yang Menempati Kelompok PI Itu Sebanding Dengan Jumlah Tingkatan Energi Di Kelompok Tersebut Dikalikan Dikalikan Eksponential Alpha Beta Dan Energi Ya Jadi Jumlah Partikel Di Kelompok Ke I Itu Sama Dengan Jumlah Tingkatan Energi Di Kelompok Tersebut Dikalikan Dikalikan Eksponential Alpha Kali Beta E Oke Ya Nah Apa Itu Alpha Apa Itu Beta Kita Perhatikan Bahwa Alpha Itu Tidak Berdimensi Tidak Berdimensi Dan Beta Itu Satu Per Energi Satu Per Joule Itu Yang Baru Bisa Kita Tertang Di Hari Bahwa Jumlah Partikel Di Kelompok Ke I Itu Sebanding Dengan Jumlah Tingkatan Energinya Dikalikan Konstanta Alpha Ditambah Beta Kali Energinya Ya Apa 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 Itu Beta Kita Kita Ketakui Beta Itu Satu 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 Per Joule Satu Satu Per Energi Ya Oke Sekian Kuliah Hari Ini Berkaitan Dengan Pengantar Fisika Statistik Maxwell Boutman Oke Nah Oke Nah Partikel Ke Satu Berapa Ingkatan Energinya Ma Jumlah Partikelnya Tiga Muta Buat Bahwa G1 M1 Sama Dengan G1 Eksponensial Alpha Tambah Beta E1 Tutup N1 N2 N2 G2 Eksponensial Alpha Tambah Beta N2 Dan seterusnya Nah Buktikan Bahwa Rata-rata Kelompok Ini Itu Menggambarkan Tentang Apa Nilai Maksimum Partikel Di kelompok Tersebut Itu Sebanding Dengan Nilai Rata-rata Di kelompok Oke Sampai Ketemu Lagi Di perkulihan Selanjutnya Kita tutup Dengan Hondalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Padahal